Kampung Budaya Padi Pandanwangi Berlokasi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Kampung Padi Pandanwangi ini didesain sebagai kampung budaya Artinya, sebuah lokasi wisata yang selain rekreasi juga fokus pada pengenalan kebudayaan kepada para pengunjung Budaya yang dimaksud adalah budaya agraris pertanian sawah Hal ini dilakukan untuk membuat generasi masa ini tidak putus hubungan dengan budaya agraris itu Di tempat ini akan kita jumpai suasana pedesaan yang asri nan hijau dan rumah panggung yang terbuat dari kayu Selain itu, persawahan yang membentang di kawasan wisata edukasi ini merupakan sawah dengan parietas padi asli setempat Yakni Pandanwangi Sehingga, menjadikan area ini merupakan kawasan wisata yang diintegasikan dengan pertanian Kemudian, fasilitas penunjang lainnya yang dapat dijumpai di area ini adalah museum tani Museum ini menyimpan barang-barang koleksi berupa alat pertanian, khususnya yang berkaitan dengan padi pandanwangi Kampung wisata pandanwangi sudah semakin dibekali dengan fasilitas pendukung pariwisata Di area seluas lebih kurang 12 hektare itu, terdapat sejumlah leit atau lumbung serta bangunan fasilitas lain Seperti musola, museum, dan lainnya terbuat dari kayu dan bilik bambu yang memang identik dengan suasana pedesaan Kampung padi pandanwangi menyuguhkan pemandangan yang asri sebagai daya tarik utamanya Dengan rumah-rumah panggung yang berjajar sebagai pengkapnya Rumah-rumah panggung ini tentunya semakin membuat kawasan ini terasa lebih asri lagi Kemudian, lumbung-lumbung padi yang tradisional pun dapat dijumpai di kawasan ini Kesan tradisional yang dihadirkan kawasan ini tentunya memberikan pengunjung perasaan sedang bernostalgia ke kampung halaman Dengan area persawahan yang mendominasi, membuat pemandangan sekitar kawasan ini terhampar jelas indahnya Varietas padi yang ditanam di area persawahan ini adalah beras pandanwangi yang merupakan produk unggulan daerah Cianjur Dari namanya saja, beras ini bisa dilihat bahwa beras ini memiliki wangi pandan Padi seperti ini punya keunggulan seperti rasanya enak, pulen, dan beraroma wangi seperti pandan Karena rasanya yang enak, maka harga berasnya bisa dua kali lebih mahal daripada beras biasanya Padi pandanwangi hanya bisa ditanam di daerah Cianjur, itupun tidak semua daerah bisa ditanami oleh padi pandanwangi tersebut Dan dapat dijumpai di beberapa kecamatan yakni Cugenang, Warung Kondang, Cianjur, Cilaku, Cibeber, Kekbrong, dan Campaka Meskipun demikian, bukan berarti di daerah lain padi pandanwangi tidak bisa tumbuh Namun aroma serta rasanya berbeda Secara keseluruhan, kampung padi pandanwangi ini merupakan destinasi wisata keluarga yang menarik Karena selain mengedukasi soal beras pandanwangi, kampung budaya ini juga bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat luas Bahwa Cianjur adalah penghasil beras pandanwangi yang berkualitas Terima kasih